Dengan perspektif masing-masing, kita melihat dan merasakan keberaneka ragaman budaya, sejarah, dan juga kebersamaan dengan cara kita sendiri. Selamat datang di Camping Keliling Indonesia. Kali ini Camping Keliling Indonesia aku pun berlanjut ke Provinsi Jawa Barat, dan aku pun memulainya dari kota yang penuh kenangan, yaitu Kota Bandung. Kota Bandung terkenal akan disebutan kota kembang karena keindahan kulturnya, budayanya, hingga masyarakatnya. Tapi sebelum dikenal kota kembang, kota Bandung juga terkenal akan Bandung Lautan Api, karena sejarah kelamnya di masa penjajahan maupun perjuangan rakyatnya di masa kemerdekaan. Oleh karena itu, paling tepat aku memulai video eksplor Bandung ini dari gedung yang penuh sejarah, yaitu Gedung Sate. Sekarang aku pun berada di Bandung, dan kayaknya paling tepat untuk berkunjung ke Gedung Sate ya. Gedung yang sangat bersejarah dan banyak sekali nilai historikalnya di sini. Bahkan sampai sekarang pun Gedung Sate masih jadi pusat pemerintahan untuk gubernur Jawa Barat. Jadi Gedung Sate ikonik banget, tapi sayang ya nggak bisa masuk ke dalam. Tapi nggak apa-apa, bisa ngeliat Gedung Sate dari luar aja, udah sangat luar biasa. Gedung Sate dibangun pada tahun 1920, yang dulunya menjadi kantor Departemen Badan Usaha milik negara di masa Hindia Belanda. Gedung ini penuh akan sejarah mulai dari masa penjajahan Belanda, masa perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia, hingga sampai sekarang menjadi Gedung Gubernur Jawa Barat. Sedang selesai melihat arsitektur indah yang kaya akan sejarah, aku pun mampir sebentar ke Batagor Kingsley. Kayaknya nggak afdol ya jika ke Bandung, tapi tidak mencobai kuliner populer di sini, yaitu Batagor. Batagor adalah singkatan dari bakso tahu goreng. Makanan ini disajikan dengan bumbu kacang, kecap manis, sambal, dan juga jeruk nipis sebagai pelengkap. Dan khusus di Batagor Kingsley ini, mereka sudah berjualan sejak tahun 1982. Di sini mereka juga menyajikan Batagor biasa maupun Batagor kuah. Nah, aku pun memasang keduanya, supaya tidak penasaran. Batagornya ya, ikan tenggeri itu kerasa banget. Enak banget. Sumpah. Mau Batagor yang goreng ataupun yang kuah, nggak ada yang salah. Dua-duanya benar. Sama-sama enak. Rasa Batagornya sangat renyah, dan bumbu kacangnya begitu sempurna. Sungguh kombinasi yang memikat. Sedangkan Batagor kuahnya, begitu segar dan kerasa banget ikan tenggerinya. Pokoknya sangat recommended buat kalian cobain jika memampir ke Bandung. Setelah perut terisi, aku pun lanjut lagi mengeksplor keindahan alam di Bandung, dan juga sejarahnya. Kali ini aku mampir ke Taman Hutan Raya, Insinyur Haji, Juanda. Tapi sebelum itu, aku mampir sebentar dulu ke Minimart, buat beli persediaan buat camping nantinya. Di sini aku bayarnya menggunakan dana, karena bisa lebih hemat kalau pakai voucher dana deals. Buat caranya juga gampang. Tinggal buka dana, klik dana deals, pilih voucher yang kamu mau, terus tinggal bayar, nanti vouchernya akan otomatis terpakai. Ingat, pastikan kode QR-nya dari dana ya. Jadi lebih hemat belanja seperti ini. Cobain sendiri deh, download aplikasi dana, dan buru promonya. Tempat itu sangat luas banget ya guys. Di sini terdapat kayak goa Jepang, ada goa Belanda, penangkaran Rusa, ada air terjun juga ya, curug kidang, batu batik, curug lalai, curug omas baribaya, tersebar di mana-mana, dan luas banget. Dan paling dekat ini adalah goa Jepang. Kita akan lihat di sini tuh ada kayak peninggalan sejarah juga ya, sejarah Perang Dunia Kedua, atau zaman kemerdekaan kita. Let's go, kita cek. Ini guys, pelang goa Jepang ya. Ini guys, goa Jepang ya. Jadi banyak pintu masuknya ya. Ada beberapa pintu masuk. Salah satu pintunya ditutup seperti ini. Jadi mungkin dulu tuh seperti ini ya. Jadi kalau ada serangan dari udara, kayak bom-bom seperti itu, mereka di goa ini biasanya jauh lebih aman ya. Bahkan nggak terasa sama sekali. Karena dalam goa itu, aman dari bom dari atas. Gila sih ini keren. Sekitar 500 meter, ada goa Belanda juga. Jadi goa ini tuh dibangun 1906, sebagai terowongan penyadap aliran air sungai Cikapundung. Jadi ini dibuat untuk penyadapan aliran air ya guys. Dan juga ini ada denanya nih. Oh, dipakai juga buat ini nih. Buat perang ya. Karena ada lorong sel tahanan, ruang introgasi sentral, jalur ventilasi, logistik, dan luas banget. Yuk kita cek yuk. Guys, jadi disini tuh goa Belanda ini ada relnya ya. Jadi tempat buat ngantar-ngantar barang-barang ataupun logistik. Terus ini ada kayak sel-sel gini, sel-sel tahanan gini. Dan bisa tembus sampai keluar juga. Tempat ini adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan juga menunjang budidaya. Dengan luas kurang lebih 526 hektare. Di sini kita bisa melihat banyak hal. Contohnya ada goa Jepang yang dibuat pada tahun 1942 sebagai barak militer Jepang pada saat itu. Terus juga ada goa Belanda yang dibuat pada tahun 1941 dan digunakan sebagai pusat komunikasi guna mencegah perlawanan para pejuang tanah air. Bandung punya banyak wisata alam populer di Indonesia dan Takoban Prahu adalah ikon wisata alam di sini. Aku pun mengunjunginya. Oke, destinasi berikutnya adalah Takoban Prahu ya. Ini salah satu kawa belerang yang sangat besar, sangat indah, dan sangat populer di daerah Bandung. Dan ini sangat wajib untuk datang ke sini dan tempat ini gila. Majestic banget ya. Eksotis. Kelihatan banget nih. belerangnya, kawanya juga masih sangat aktif. Keluar-keluar hawanya gitu. Makanya daerah siwi itu sekitaran sini banyak sekali kayak pemandian air panas alami ya. Karena memang ada kawa belerangnya. Dan strong banget bau belerangnya. keren sih ini. Gunung Takoban Prahu ini terbentuk sekitar 125 ribu tahun yang lalu di Kaldera Sunda. Sepanjang sejarahnya, aktivitas yang terjadi di Gunung Takoban Prahu ini telah membentuk 13 kawa. Tiga kawa populer diantaranya dijadikan destinasi wisata, yaitu kawa ratu, kawa upas, dan kawa domas. Kawah di sini sangatlah aktif. Bertanda dengan banyaknya asat putih yang keluar dari kawa disertai bau belerang yang sangat menyengat. Tapi hal tersebutlah yang membuat tempat ini menjadi sangat eksotis dan juga dramatis untuk para pengunjung yang datang. Selagi menikmati view keindahan Takoban Prahu, by the way, ini istri aku, P.B. Chet, minta saldo dana buat makan barang teman-temannya. Dan untungnya, di dana ada fitur family account. Jadi gampang tinggal undang dan kirim. Sarset pokoknya. Dan kerennya, aku bisa mantau pengeluaran istri juga nih. Jadi kalau saldonya mau habis, aku tinggal kirim lagi deh. Mantep kan? Setelah cukup membakar kalori dengan ekspor ke beberapa tempat wisata di Bandung, kayaknya aku butuh makan lagi. Beruntungnya, aku berada di kota kuliner terpopuler di Indonesia. Takkan ada habisnya opsi kuliner lezat di kota Bandung ini. Dan kali ini, aku mengunjungi warung Mie Naripan. Mie legendaris ini sudah berjualan dari tahun 1965. Dan bahkan digadang-gadang sebagai pelopor Mie Yamin di Indonesia. Guys, aku makan mie paling legendaris di Bandung yaitu Mie Naripan. Aku pesen yang jumbo, jadi ekstra banyak banget. Dan ini pesen yang spesial. Ada topping-toppingnya juga ya, kayak ada pangsit, ada bakso, tahu. Mantep. Gedeh, udah ngiler. Aku makan. Rasa mie di sini sangat lakas. Banyak pilihan topping-nya juga yang bisa kalian pilih sesuai selera. Rasa gurih dan kenyal mie-nya membuat siapapun yang makan mie di sini pasti akan ketagian. Makanya, gak salah kalau tempat ini selalu menjadi tempat kuliner andalan di kota Bandung. selesai makan, aku pun mencari tempat camping dan akan bermalam di sana. Nah, dikarenakan aku banyak teman-teman outdoor di sini, aku pun mengajak mereka semua untuk camping bareng dan berkumpul bersama. Oke guys, akhirnya sampai juga ke Rengganis camping ground di daerah Ciwide. Tadi sepanjang jalan gila kebuntenya. Gokil. Sampai di sini kita akan camping. Tapi aku campingnya gak sendiri karena di Bandung ini banyak teman-teman ya. Nih, teman-teman kita nih. Ada Adri, ada Doni pakai mobil karena bentala. Karena nih, ada drivernya. Ini drivernya kita. Barka. Tos. Ada Afghan juga nih. Akhirnya ketemu Raja Camping. Jadi bisa ketemu semua karena di Bandung nih pusatnya anak-anak outdoor ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu lah. Ini ada Rian juga nih, ketemu lagi. Udah lama gak ketemu. Jadi kita akan suruh-suruh camping di sini. Yah, nongkrong-nongkrong. Tempatnya juga gokil sih ini. Adem. Oke, kita akan loading menggunakan gerobak. Guys, ada Adit juga pegang kamera. Sini, dude. Nah, ini videographer kita Adit. Sip. Oke. Kita lanjut nanti loading bagi gerobak. Oke. Wajil malam ini. Marah. By the way, aku campingnya di Rengganis Campsite yang berada di Patengan. You arrived with good intention and you never meant to leave. I handed you my secrets and you wore them on your sleeve. Truth is I'm a stepping stone on your way to greater things. Cause there's a ghost in the radio that keeps it on the peak. There's a demon in the bottle trying to drag me to my knees. And I can't to fall apart every time we meet Oh there's a ghost after me Udah jahat di tendanya. Untung dibantuin Marka juga aja ini cepet. Asik. Cause there's a ghost in the radio that keeps it on the peak. There's a demon in the bottle trying to drag me to my knees. And I can't afford to fall apart every time we meet Oh there's a ghost after me I can't 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 Wuhuuu In the I can't In the In jadi bersih jadi sebenarnya teman-teman tuh lagi di depan lagi serap-serapin buat masak-masak udah siapin nih sama anda di dalam kita bikin apa ini kok asur buat kamu tidur malam ini nah gitu doang kamu bantuin aku serap ini ya enak guys kalau barang teman-teman tuh lebih cepat karena dibantuin malam ini kayaknya kita camping berapa orang ya sembilan orang sembilan orang guys total masih ada yang belum datang guys akhirnya udah selesai nanti akan aku serap lagi dikit ya kasih kayak sarung kasur sleeping bag dan lain-lain nanti kita akan tidur disini bersembilan orang kita akan lihat muat apa enggak kayaknya sih muat ya ini bisa berempat disini bisa satu tinggal turunin di satu terus sisanya masih bisa tidur di bawah ada yang bawa ini juga sih afghan ada yang bawa tempat tidur sip mantap wah guys udah selesai set up tenda sekarang kita untuk santai-santai ya dan kebetulan ada Kang Barka dia ini bagian makanan konsumsi dia sangat penting di tempat ini sekarang lagi masak cireng karena kalau misalnya udara dingin-dingin ini tuh butuh yang anget-anget kok ini udah mateng ini ya? udah coba coba ini ini sambalnya namanya sambal rujak yes guri mantap memang jago nih orang sumedang ini harus kita culik kita siap keliling Indonesia lagi kok jadi nanti pas Kelana Bentala lagi trip ke Sulawesi ya nanti aku akan nyamperin mereka kita akan camping-gamping kita akan bikin video bareng keren-keren banget begitu begitu selamat menikmati terima kasih kita akan masak sok daging terus akan ada barbecue pokoknya banyak deh soalnya kita banyak beli daging sosis, bakso amazing ini lagi mencuci daging biar tetap higienis ini daging untuk sob nanti ini dicuci karena masih beku juga jadi biar cepat mencair cair oke kita akan masak sob sekarang nih safe kita yang akan membantu Barca Kang Barca jadi gimana Kang jelasin Kang jadi ini sebenernya sob ala-ala Kelana Bentala yang lagi di perjalanan ya seadanya lah jadi kita tumis dulu bawang-bawangan disini kebetulan adanya cuma bawang putih sama bombay gak apa-apa kita ambil aromanya dari sana minyak dari si tumisan bawangnya nanti lalu masuk air setelah masuk air baru masuk daging setelah dagingnya dirasampuk baru masuk sayurannya bro waduh udah pada gak sabar ya mau bikin kopi dulu ini ada tujuh member jadi aku akan bikin tujuh buah kopi karena ini udah mulai dingin disini ini lagi musim kemarau gini jadi dinginnya minta ampun tuh udah menter tangan aku bikin kopi bener loh ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Tempat ini sangatlah bagus untuk camping bersama orang-orang terdekat kita Nuansa camping disini sungguh asik dan juga menyenangkan Udah makan lagi nih Kalau bawa koki itu enak ya Ada kangbarka kita makan terus Dibikinin shop Daging ada bakso juga Situasi dingin-dingin seperti ini Ini udah paling tepat dan paling bijak Gila ini mantep banget Karena dimasaknya tuh slow cooking ya Jadi dagingnya ini udah Menyatu banget ke kaldu-kaldu nya Minyak-minyaknya juga lemak-lemaknya ini Luar biar lo Guys semalam tidur Nyenyak banget Tapi dinginnya minta ampun Ini udah bangun jam 9 pagi ya Cerah banget hari ini Tempat camping ini bener-bener rekomendasi banget ya Rengganis di Ciwide Wajib kan kesini Gokil tempatnya Kang gimana semalam? Gila Sampai Yang Di catatan itu sampai 12 derajat celcius Mungkin kalau misalnya kita merasakannya disini Kurang dari 10 deh 10 derajat celcius itu bikin tidur kita tuh Bener-bener nyenyak Apalagi ini Koriki udah menyediakan kasur angin Terus ada sofa angin The best pengalaman camping paling The best sama Koriki ini Semalam kita satu tenda 8 orang ya Satu tenda 8 orang itu bikin jadi hangat lagi di dalam tenda Walaupun emang cuacanya dingin Tapi di dalam bener-bener kerasa hangat The best Oke deh sekarang aku akan beres-beres Seharian padat juga kita ya See you guys di video camping berikutnya Bye Akhir kata Kebahagiaan akan sempurna Jika kita men-share-nya Ke orang-orang yang kita sayangi I'm Rick S&T See you di video camping berikutnya Terima kasih telah men-share-nya Terima kasih telah men-share-nya Terima kasih telah men-share-nya